Intro Seseorang klub akan menyaksikan kabar modi Dipersembahkan oleh Didukung oleh Ya kalau kita lihat ternyata hari ini masih banyak yang melakukan perjalanan arus balik Cia Ini ada kepadatan yang juga kalau kita lihat masih terlihat terjadi di Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan Memasuki H5 Lebaran 2024 Kendara-kendara besar, ayat ret, bis, ini sudah mulai ramai lagi Memenuhi sejumlah dermaga di Pelabuhan Bakahuni ini lagi menunggu masuk ke dalam kapal Jadi biasanya antrenya terjadi ketika ada antren untuk masuk ke dalam kapal Meskipun mengalami sedikit penurunan jumlah penumpang Jika dibandingkan dengan puncak arus balik pada hari Minggu 14 April 2024 lalu Namun jumlah kendaraan baik yang roda 4 maupun kendaraan-kendaraan besar ini tetap mengalami peningkatan jumlah Selama arus balik Lebaran 2024 dari 11 April sampai 16 April Tercatat sebanyak 546.139 orang Yang telah melakukan penyebrangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa Angka ini mencapai baru 65% loh Wow masih ada 35% lagi nih ya Masih dari total penumpang pada arus mudik yang menyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera kemarin Dan itu kemarin berjumlah 835.718 orang Jadi masih ada banyak yang belum balik Jadi kita mungkin masih melihat akan melihat kepadatan-kepadatan seperti dalam beberapa hari ke depan Mungkin pengen di fullin ya sampai Sabtu Minggu gitu mungkin mereka baru balik ke Jakarta baru balik lagi bekerja gitu ya Curi-curi kayaknya Curi-curi Curi-curi libur Kita langsung saja ya mengajak Anda untuk mengupdate informasinya Dari Pelabuhan Bakahuni ada Iman Fajar Kemudian dari Nagrek ada Zinka Neila Kita terlebih dahulu menuju ke Iman Fajar untuk mengupdate bagaimana dengan pantauan kondisi saat ini Apakah antrian masih terus terjadi di sana Iman Fajar? Ya selamat pagi Sir Al-Fatah dan juga pemirsa Pada pagi hari ini situasi di Pelabuhan Bakahuni ini terbilang cukup lengang Dan memang biasanya keramain ini baru mulai terjadi pada siang hari Ada pun di sini kita memantau juga terdapat antrian yang memang tidak terlalu panjang dari kendaraan roda 4 Yang hendak melintas dari Pelabuhan Bakahuni menuju ke Pelabuhan Merak Namun di satu sisi pemirsa sejumlah kendaraan besar seperti truk Justru mengalami peningkatan setelah puncak arus balik lebaran pada Minggu 14 April kemarin Dan tercatat pada tanggal 16 April kemarin hari Selasa ini Jumlah truk yang melintas di Pelabuhan Bakahuni mencapai puncaknya Sebanyak 1.300 truk telah diberangkatkan dari Pelabuhan Bakahuni ini pada Selasa kemarin Dan ini menjadi angka tertinggi sepanjang arus angkutan lebaran 2024 Dan selain itu pemirsa untuk jalur menuju ke Pelabuhan Bakahuni ini Baik dari jalur tol Trans Sumatra maupun jalur lintas Sumatra juga terpantau lancar Dimana memang untuk sistem delay yang telah diberlakukan oleh Polda Lampung Untuk memantau atau memfasilitasi para penumpang dalam arus balik lebaran 2024 ini kemarin Dan hari ini juga tidak diberlakukan dimana delay sistem itu Dimana penumpang ditampung di berbagai res area maupun poster padu menuju ke Pelabuhan Bakahuni ini Tidak diberlakukan mengingat arus lalu lintas yang terpantau lancar Meskipun demikian memang untuk kendaraan-kendaraan yang melintas ke Pelabuhan Bakahuni ini Juga masih dilakukan screening atau pemeriksaan oleh para petugas Untuk mengecek apakah kendaraan-kendaraan sebut telah memiliki tiket Sebelum memasuki Pelabuhan Bakahuni atau belum Karena memang untuk buffer zone atau radius pembelian tiket dari Pelabuhan Bakahuni ini Sejauh 4,2 km Jadi untuk di Pelabuhan Bakahuni ini sendiri tidak tersedia penjualan tiket Sehingga para penumpang atau calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Pelabuhan Bakahuni ini Dihimbau untuk memiliki tiket sebelum memasuki kawasan Pelabuhan Bakahuni Dan memang pemirsa berdasarkan data yang kami terima Puncak arus balik terjadi pada Minggu 14 April kemarin Kemudian sejak hari Senin mengalami tren penurunan jumlah penumpang di Pelabuhan Bakahuni Dan terbaru pada tanggal 16 April kemarin Tercatat sebanyak 84.650 penumpang telah diberangkatkan di Pelabuhan Bakahuni ini Pada selasa kemarin Kemudian untuk roda 2 sebanyak 6.785 Untuk roda 4 sebanyak 12.091 unit kendaraan Ada pun kapal yang dioperasikan sebanyak 38.000 kapal pada hari kemarin Dan jika kita total seluruhan pemirsa Total penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa selama lebaran dari tanggal 11 hingga 16 April ini Menurut data terbaru adalah sebanyak 630.783 Angka ini telah mencapai 75% jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera Pada arus milik lebaran kemarin dari Hamin 7 hingga hari hal lebaran ini Yang mencapai 835.718 penumpang Jika kita hitung disini berarti yang belum kembali ada sekitar 204.935 penumpang Dan dalam masa arus balik lebaran 2024 ini pemirsa memang sejumlah kebijakan juga diberlakukan Oleh berbagai pihak salah satunya adalah peniadaan kadaluarsa tiket Jadi semisal seorang penumpang membeli tiket untuk jam 12 Kemudian dia baru tiba setelah jam 12 itu tiketnya tidak akan kadaluarsa Dan aturan ini berlaku hingga tanggal 21 April mendatang Seperti itu Al-Fadzira dan juga pemirsa kembali ke studio Baik itu tadi pantauan Iman Fajar dari Pelabuhan Bakoni Lampung Yang kita masih menunggu 35% untuk kembali menyeberang lagi ke Pulau Jawa Kita akan tunggu bagaimana nanti kepadatan perpindahan penumpang tersebut ya Kita akan coba lihat juga bagaimana kondisi di jalur arteri di jalur selatan Ada di lingkar nagrek Jawa Barat Zingka Neila Zingka pantauan Anda hingga pagi hari ini seperti apa? Masih lengang atau memang sempat terjadi kepadatan pada dini hari atau seperti apa? Baik Al-Fadzira dan juga pemirsa Situasi terkini arus selintas di jalur arteri nagrek menuju ke arah Bandung Kota Melalui Tol Cilenyi terpantau Sangat lancar bila dibandingkan dengan hari Selasa kemarin pada waktu yang sama Dimana kami melihat pada hari Selasa kemarin di waktu yang sama ini Ada cukup kendaraan lebih banyak jauh lebih banyak yang melintas di pagi hari sekitar pukul 6 hingga pukul 8 pagi Namun pada pagi hari ini kami memantau memang sangat lengang Dan menurut pantauan kami juga justru pada hari ini banyak mayoritas kendaraan yang melintas adalah Kendaraan Sumbu 3 atau truk-truk Tronton Yang dimana sebelumnya truk-truk ini dilarang beroperasi atau melintas pada hari Raya Lebaran dan seterusnya Dan truk-truk ini sudah mulai terlihat sejak Selasa kemarin Namun memang pada hari ini lonjakannya lebih cukup banyak dibandingkan hari kemarin Dimana justru mayoritasnya adalah kendaraan Sumbu 3 bila dibandingkan dengan kendaraan pribadi Seperti roda 4 dan roda 2 Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa hari ini adalah hari kedua Dimana mayoritas masyarakat Indonesia kembali beraktifitas untuk bersekolah dan juga bekerja Sehingga pada hari ini tidak ada himbawan dari pihak kepolisian setempat Bahwa akan adanya lonjakan pengemudik arus balik Dikarenakan memang lonjakan tersebut atau puncak arus balik terjadi pada hari Minggu dan juga hari Senin Dimana pada hari Selasa kemarin kamu juga memantau bahwa kendaraan yang melintas Walaupun masih ada beberapa berplat B dan berplat B untuk kembali ke arah Bandung melalui Cilenyi Namun tidak sebanyak pada hari Minggu dan juga hari Senin Dan pada hari ini juga kami memantau memang pos-pos pengamanan dari kepolisian Dan juga instansi terkait seperti pos pemadam kebakaran Kemudian dari kementerian PUPR yang sebelumnya menirikan tempat peristirahatan Di tempat saya mengabarkan ini di jalur lingkar nagrek barat Sudah tidak lagi didirikan Sehingga memang dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian setempat Bahwa usai tanggal 16 April kemarin pendirian pos-pos tersebut sudah tidak akan ada lagi Karena memang usai tanggal 16 April tidak ada lagi operasi ketupat lodaya Dan jika nantinya ada kepadatan di jalur selatan ini Maka hal tersebut tidak berkorelasi dengan adanya arus balik dari para pemudik PHK polisian juga menyatakan bahwa kepadatan tersebut adalah kepadatan yang biasa terjadi di jalur arteri nagrek ini Karena memang menurut pantauan kami Dari dini hari hingga pagi saat ini saya mengabarkan Justru kendaraan yang melintas volumenya lebih banyak dari arah Bandung menuju ke arah Garut dan Tasikmalaya Dan ini juga adalah hal yang normal di jalur arteri nagrek ini Dibandingkan dengan dari arah Garut dan Tasikmalaya menuju ke arah Bandung Dan untuk informasi sebagai informasi pemirsa Pada hari Selasa kemarin meski sudah lonjakan volume kendaraannya turun dibandingkan hari Minggu dan Senin Namun pihak Polres Garut tetap memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way Namun jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan hari Senin Dimana pemperlakuan sistem rekayasa lalu lintas dilakukan sebanyak 13 kali Dan pada hari Selasa kemarin hanya dilakukan sekitar 3 kali saja Yaitu di jalur Limbangan pukul 9.45 sampai pukul 10.05 Kemudian di jalur Bandrek pukul 14.30 hingga pukul 15 Kemudian di jalur Limbangan lagi pada pukul 14.30 hingga pukul 15.10 Dan ini menunjukkan bahwa memang kepadatan di jalur arteri nagrek menuju ke arah Bandung ini Tidak separah dengan hari-hari sebelumnya yang dimulai lonjakan arus balik Bila kami pantau itu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu hingga Senin Dan beberapa hari Selasa kemarin Dan sementara itu untuk informasi volume kendaraan yang melintas dari arah Tasik Malaya Dari jalur Limbangan Malambung menuju ke arah Bandung itu ada sekitar 4.061 kendaraan Ini pada hari Selasa kemarin, sore hingga malam hari Kemudian di jalur Kadungora dan Cilau itu menuju ke Bandung ada 4.232 kendaraan Sementara demikian kembali ke studio Baik, terima kasih Zinka Naila informasi langsung dari lingkarna Greg Jawa Barat Dan tadi sebelumnya ada Iman Fajar dari Pelabuhan Bakauhuni Selamat bertugas kembali rekan-rekan Dipersembahkan oleh Didukung oleh